Peningkatan virus corona yang sudah menjadi isu global di seluruh negara ditanggapi dengan tegas oleh pemerintah Provinsi Papua. Bertempat di salah satu hotel di Papua diadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Papua, mulai dari Sekda Papua, Ketua DPRP, Ketua MRP, Kapolda Papua, Kapendam, Dan Lanut, Dan Lantamal, dan seluruh Ketua Dewan di masing-masing komisi yang ada di Provinsi Papua. Serta pimpinan BUMN dan BUMD yang ada di Papua, guna membicarakan tentang antisipasi virus corona di Papua. John Banuwarowu, selaku Ketua DPR Papua mengatakan, dari rapat koordinasi yang berlangsung kurang lebih 4 jam tersebut, mendapatkan kesepakatan bahwa Papua akan mengantisipasi virus corona masuk ke Papua dengan cara memastikan orang yang datang di Papua dengan memeriksa mereka terlebih dahulu sebelum masuk ke Papua, serta memastikan bahan pokok di Papua tetap tersedia karena mengantisipasi lonjakan pembeli yang semakin tinggi terkait adanya virus corona ini. Kalau kita semangat untuk lockdown, apa kondisi kita sudah siap? Ya, makanya kita cek semua kebutuhan kita, kesilapan kita, dan bagaimana langkah-langkah kita akan sepanjang. Saya pikir semua wartawan dari liat kita. Yang terpenting bahwa kami ada beberapa putusan yang terjadi, di mana kita ingin semua orang yang masuk dilakukan tes lebih awal di atas pesawat maupun di tapak. Selepas kegiatan tersebut, juga dibuat surat keputusan dari Provinsi Papua melalui sekda provinsi yang sudah menjadi edaran di masyarakat, di mana dalam edaran tersebut berisi tentang diliburkannya seluruh siswa-siswi yang bersekolah di sekolah negeri dan juga perguruan tinggi, serta diliburkannya ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, mulai dari tanggal 17 Maret hingga 31 Maret 2020. Untuk beberapa hari ini, kita ikuti dulu perintah Bapak Presiden, dan juga edaran dari Menpan, Menteri Dan Negeri, dan juga BKN. Dan ini tentunya juga teman-teman ada kota Keapura sudah melakukan itu. Tapi hari ini Provinsi Papua secara resmi yang nanti ditantangkan oleh Bapak Wakuk untuk menyampaikan seluruh kabupaten, kota, dan juga instasi vertikal lainnya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Gubernur. Dari Kota Jayapura, Rolik Ainus Jayapura melaporkan. Beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita hadirkan untuk BDOM Pemirsa. Ainus Papua akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton!